Tuan-tuan dan puan-puan Memperkenalkan Kotenda kita untuk hari ini Seorang penuju tegulun tanah air Tak lain dan tak bukan Membuas Malik Pelawanan hari ini dilaksanakan adalah bagi merebut gelaran smartphone gaming terbaik Mempunyai rekod kemenangan 69 kali dan kekalahan 1 kali Ramai dilihat menyatakan bahawa pelawanan ini akan berbahak kepada beliau Dan di sebelah gelanggang adalah pesaing untuk memuas balik untuk hari ini iaitu Hohohoho Michael O'Rev Jadi mereka telah masuk ke gelanggang bertenung Adakah pengualan akan mustahak bermula? Orang nampaknya pelawanan akan dibulakan Pemain silapkan posisi masing-masing Ayo kita ring the bell Nampaknya Haikal dirian akan memulakan serangan Oh Haikal menggunakan B8 Oh sakit-sakit Adakah muas akan membalas? Muas menggunakan Black Shark 2 Black Shark 2 Oh Haikal tumbang Salam guys muas malik disini dan memperkenalkan Black Shark 2 Sebuah smartphone gaming yang aku sangat tak sarankan untuk korang beli Kalau korang bukan gamer sejati Macam aku So dalam video kali ini jom kita lihat cubaan aku untuk menyelami jiwa seorang gamers Dan adakah korang gamer-gamers dekat luar sana Patut consider untuk membeli smartphone ini Dan macam biasa kita akan sentuh berkenaan dengan Desain luaran Black Shark 2 ini terlebih dahulu Okay so kalau kita bercerita berkenaan dengan device gaming ni Apa yang akan bermain ataupun terbayang dalam fikiran korang? Kalau aku, kalau sebut je berkenaan dengan device gaming ni Aku akan relate kepada PC gaming Lepas tu pada Xbox One, PS4 Sebab dia ada desain-desain yang pelik Kalau korang perasan dia punya desain dia lekuk-lekuk sikit Memang unik lah And sama benda yang paling penting sekali Ada RGB Dan semua benda ni Obviously memang terdapat pada Black Shark 2 ini Kalau kita lihat dekat bagian hadapan dia ni Actually dia nampak macam biasa-biasa je In fact, kalau korang tengok betul-betul Dia nampak macam sedikit audited lah Kalau korang perasan dia punya dahi Dia punya dagu memang agak tebal And dia tak nampak macam 2019H punya smartphone lah Sebab kalau korang perasan Kebanyakan manufacture-manufacture sekarang Dia macam bulumbu-lumba untuk menghasilkan smartphone yang tanpa bezel tau So depan dia ni memang nampak macam biasa-biasa je Tapi, once korang pusing je smartphone ni kat bagian belakang dia Wow! Dalam sekelip mata je Dia berubah daripada biasa Dan terus macam power gila So, depan dia nampak biasa Belakang kuat Depan macam kelakkan Dia macam biasa Dia pakai spek Macam tak ada apa-apa kan Sekali dia pusing Boom! Superman, wai! Hal ini adalah kerana Black Shark 2 ni Dia datangkan dengan rekaan design belakang yang nampak ranggi Nampak garang Nampak gaming So, bahagian belakang Black Shark 2 ni Dia menggunakan finishing campuran metal dan kaca Kalau nak simpulkan secara ringkas Black Shark 2 ni dia memang nampak solid And semua dia agak berat Tapi berat dia ni tak adalah terlampau berat sangat Dia macam tak adalah terlampau ringan And tak adalah terlampau berat Just nice lah untuk dia punya size dia ni Kalau kita lihat bahagian sekeliling smartphone ni Di belah kanan terdapat power button Kemudian terdapat button slider untuk masuk ke mode shark space Aku akan cerita berkenaan dengan button ni kejap lagi Dekat belah kiri pula terdapat volume button Atas tak ada apa Dan di bagian bawah terdapat slot pengenjasan jenis type C Dan slot untuk masukkan korang punya singkat lah Untuk speaker pula Black Shark 2 ni dia datangkan dengan setup stereo speaker Yang mana dia letakkan pada bagian atas dan bawah skrin So, sebab itulah dia punya dahi dengan dagu dia Ada sedikit tebal lah Sebab dia nak menempatkan stereo speaker ni So, by this time korang perasan tak ada benda yang missing Dekat smartphone gaming ni Yes! Black Shark 2 ni Dia tak ada 3.5mm headphone jack Like what? Apa benda kau ni Black Shark? Smartphone gaming kot Apasah tak ada jack untuk audio Asa Aku tak Stres lah Aku stres sebab aku seti berpendapat yang mana Smartphone gaming ni Dia patutnya mesti ada slot 3.5mm headphone jack ni Sebab kau nak main game kan? Kau mesti nak cucuk senang kan? Sebab bila main game Pakai tu cucuk dengar lagi sedap kan? So, aku macam tak berapa faham dah Syak Kenapa kau tak includekan 3.5mm headphone jack ni Selain daripada ketiadaan audio jack ni Aku juga macam kurang berpuas hati dengan quality output speaker dia ni Yes! Aku memang bersyukur sebab dia datangkan dengan setup stereo speaker Aku juga bersyukur sebab dia punya sound dia memang ada reach Memang ada detail dia tu Tapi aku perasan yang mana dia punya bunyi dia tu Sound dia tu Dia macam kurang kuat tau Dia sedap bunyi dia Tapi dia tak kuat So, macam tak feel lah Aku tak pasti sama ada dengan software update In future dia boleh kuatkan lagi dia punya sound dia ni Aku rasa ni masalah hardware So, kalau korang beli Black Shark 2 ni Korang kena terima lah Yang mana bunyi dia sedap Sound dia reach Tapi tak kuat Dan tak gaming lah smartphone gaming tu Kalau dia tak ada RGB light Dan dekat Black Shark 2 ni Yes, nasib baik dia ada RGB light Satu dekat bahagian tengah Dekat logo ni Dan dua lagi dekat bahagian sisi Sisi belah kanan Sisi belah kiri So, apa function lampu-lampu ni? Pertama obviously for cosmetic luaran Sebab nak bagi nampak macam gaming kan Kedua, mostly korang akan guna as a notification light Yang mana ianya akan berkelip-kelip Bila contohnya ada call masuk ke Ataupun notification masuk ke Or time dengar lagu dekat Spotify ke Dia akan berkelip-kelip menyala lah So, yah Aku personally pun actually tak berapa kisah pun Dengan RGB light ni Ada pun ok Tak ada pun ok Ada aku bersyukur Sebab nampak macam gaming Tak ada pun Still design Black Shark 2 ni Masih lagi memang nampak gaming dia tu Jadi secara overall Untuk build quality dia ni Untuk bagian luaran dia ni A+, aku bagi memang A+, sebab dia memang solid Memang berkualiti dia punya design dia ni Cuma yelah Dia tak ada 3.5mm headphone jack Tapi boleh je Kalau korang nak pakai adapter type C ke 3.5mm headphone jack tu Kemudian dia punya speaker pun agak kurang sikit Tapi overall kira ok lah Tapi Tak lengkap rasanya Kalau kita sembang berkenaan dengan Big quality dia ni Kalau kita tak sentuh berkenaan dengan Screen hadapan yang terdapat pada Black Shark 2 ni Pada siri kali ini Ianya didatangkan dengan penggunaan Screen hadapan bersaiz 6.39 inch Full HD plus AMOLED display Dengan sokongan refresh rate 60Hz To be honest Screen dia ni memang cun Brightness level tinggi Color screen pun vibrant Viewing angle pun cun Cuma aku rasa macam sedih sikit lah Sebab ianya tak didatangkan dengan Screen yang mempunyai refresh rate 120Hz Seperti yang terdapat pada Razer Phone 2 Tapi ok lah Aku faham lah kenapa dia tak didatangkan Dengan screen yang mempunyai refresh rate tinggi ni Sebab kalau dia guna screen yang refresh rate tinggi ni Aku rasa harga jualan dia pun akan tinggi juga nanti So ini adalah satu tindakan realistik lah Oleh pihak Black Shark Dan aku memang sangat sokong lah benda ni Lagipun kebanyakan game yang terdapat pada Play Store tu pun Masih lagi support up to 60fps je So masih realistik lah Untuk menggunakan screen dengan refresh rate yang macam ni So untuk screen dia ni Aku memang sangat berpuas hati Dekat screen dia ni juga Kalau korang perasan Dekat bagian bawah screen ni Terdapat in display fingerprint scanner Overall fingerprint scanner dia ni memang bagus Ianya mampu membaca cap jari aku dengan tepat dan cepat No complain Now aku akan bercerita pula Berkenaan dengan benda yang paling penting sekali Yang terdapat pada smartphone ni Iaitu macam mana dengan performance gaming dia Tapi sebelum kita pergi ke bab ni Elok lah kiranya kalau aku share pada korang terlebih dahulu Spesifikasi yang terdapat pada Black Shark 2 ni Ianya didatangkan dengan cilisat paling latest Paling power iaitu Qualcomm Snapdragon 855 RAM sebesar 8 atau 12GB Internal memory 128 atau 256GB Liquid dan air cooling system Dan Black Shark ni menggunakan versi Android 9.0 Pie Dengan antara muka Joy UI Joy UI yang terdapat pada Black Shark 2 ni Memang actually 98% Memang stock Android Tak ada blockware Tak ada app-app tambahan Memang totally stock Pihak Black Shark just tambah 3 benda je pada Black Shark 2 ni Satu ialah dia punya kamera app Dia pakai kamera app Xiaomi Kedua ada option untuk control light RGB ni Dan yang ketiga dia ada option untuk game dock Itu je tak ada lain Yang lain semua stock Android So kita kembali kepada topik gaming Untuk korang main game dekat Black Shark 2 ni Ada dua cara untuk korang access untuk masuk dalam game tersebut Satu korang kena cara biasa lah Korang tekan je app tu nanti dia akan masuk ke dalam game tersebut Tapi option ni macam tak berapa best Sebab bila korang masuk dalam game Dia macam tak berapa optimise game tersebut untuk gaming Ataupun korang boleh menggunakan cara yang kedua Iaitu korang slide button ni Dan korang akan masuk ke dalam mode shark space Yang mana ianya akan cuba menganhancekan performance gaming tu Agar lebih mantap So bila korang masuk ke dalam shark space ni First akan keluar animation yang pada mulanya aku suka Sebab nampak macam style Then korang akan masuk ke dalam menu shark space Yang akan memaparkan segala game yang korang dah install And dalam mode ni juga Ianya akan secara otomatik Clear background app yang tengah running Dan turn off ability untuk korang terima notification Atau menerima panggilan telefon Agak best jugalah sebab takde orang akan ganggu korang Time korang main game tu Selain itu korang juga boleh swipe dari bucu skrin Untuk aktifkan game dock yang mana akan memaparkan beberapa pilihan option yang korang boleh pilih Antaranya kau boleh mapping untuk gamepad Kau boleh mapping untuk master touch Master touch ni macam pressure sensitive screen Dia boleh detect tahap tekanan jari korang pada skrin Agak style jugalah Then kau ada option untuk matikan notification Matikan incoming call Clear RAM And banyak lagi So far macam mantap je kan Belum cukup mantap lagi bang Kalau korang tekan pada bahagian gamer studio Korang akan masuk ke bahagian paling mantap yang terdapat pada Black Shark 2 ini Iaitu bahagian customization Korang boleh pilih untuk tahap clock speed untuk performance Display setting untuk color enhancement Ubah touch sensitivity Adjust audio And banyak lagi Inilah dia feature utama yang membezakan Black Shark 2 ini Dengan kebanyakan smartphone-smartphone lain yang berada di pasaran sekarang Memang macam-macam korang boleh customize So macam mana gaming performance dia? Okay ke? Wishh apa punya soalan lah Ini Black Shark 2 kot Gaming phone kot Kalau aku nak cerita dekat korang dia punya performance gaming dia tu Actually dia sama je macam smartphone-smartphone lain yang menggunakan Snapdragon 855 Seriously Tak ada beza apa pun Sama je Serius Tak tipu Aku try main PUBG Mobile Asphalt 9 Vainglory Arc Survival Macam-macam game lagi And semuanya hampir sama je performance dia Macam aku menggunakan Xiaomi Mi 9 yang menggunakan Snapdragon 855 Frame rate lebih kurang sama Panas dia pun lebih kurang sama Grafik dia pun lebih kurang sama So aku tak nampak perbezaan dia tu Semua nampak macam sama je Itu kalau kita cerita berkenaan dengan performance lah Tapi kalau kau tanya aku macam mana pengalaman dalam memainkan game tu Then yes aku boleh katakan yang mana Black Shark 2 ni adalah merupakan antara smartphone gaming yang terbaik yang ada dalam pasaran sekarang Kebolehan untuk membuat personal customization terhadap performance gaming tu adalah merupakan main selling factor yang terdapat pada smartphone ni Sama kalau korang tambah duit sikit lagi korang boleh pairing dengan controller ni yang mana dia akan meningkatkan lagi keasyikan pengalaman dalam memainkan game Controller dia ni memang cun Memang bagus build quality dia Cuma secara personally Aku lebih prefer menggunakan input touch screen je instead of input pada controller Sebab most mobile game memang dicipta untuk input jenis touch screen Satu lagi kalau korang beli controller dia ni dia akan diatangkan sekali dengan casing ni So bila korang pakai casing ni pada smartphone ni korang perasan tak ada benda pelik yang berlaku Korang tak boleh nak charge smartphone ni So agak pelik kat situ So depends pada korang lah dia benda ni dia ikut cita rasa korang sendiri Ada orang suka ada orang tak suka Kalau aku aku memang tak berapa berkenan menggunakan controller aku lebih prefer menggunakan touch screen je Tapi secara overall controller dia ni memang steady memang bagus Untuk bateri life dia pula berbekalkan dengan kapasiti bateri sebesar 4000mAh Aku berjaya mendapatkan screen on time sekitar 3 hingga 4 jam untuk gaming Actually sebenarnya korang boleh je nak dapatkan screen on time lebih sikit untuk gaming Aku dapat kurang sikit sebab aku memang full throttle dia punya performance chipset dia tu So dia makan bateri sikit lah And now jom kita sembang berkenaan dengan kamera dia pula Black Shark 2 ni didatangkan dengan penggunaan kamera utama 48MP f1.8 Samsung ISOCELL GM1 dan kamera telephoto 12MP f2.2 Untuk kamera selfie pula ianya didatangkan dengan penggunaan kamera besaiz 20MP f2.0 So yes ianya mempunyai sensor kamera utama yang sama seperti yang terdapat pada Redmi Note 7 And yes ianya juga turut mempunyai hasil gambar yang hampir sama dengan Redmi Note 7 Dan yes Redmi Note 7 juga dijual pada tanda harga yang jauh 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 lebih murah Kalau anda dibandingkan dengan Black Shark 2 ni So hasil gambar yang terdapat pada Black Shark 2 ni boleh dikatakan average lah Just nice bagus boleh digunakan lah gambar tu Nak kata terbaik memang tak tapi memang ok lah Gambar nampak cun, colour pun ok, sharpness pun ok So aku tak ada banyak komplain lah dekat bagian kamera dia ni But by this time mesti antara korang ni mesti ada yang mengatakan macam Uish apa ni phone mahal harga sampai RM2,000 lebih Tapi kamera macam Redmi Note 7 pakai kamera cap ayam murah punya kan Yes memang betul statement tu Untuk sebuah smartphone yang didatangkan dengan harga yang agak premium Lepas tu dia hanya dilengkapi dengan sensor kamera mid-range je Memang nampak macam agak overpriced lah smartphone tu Tapi kan korang nak tahu something tak? Pergi mum lah dengan kamera performance dia Sebab the reason why kau beli smartphone ni hanyalah untuk mainkan mobile game sahaja That's it, kau bukan nak guna untuk nampak kaya Kau bukan nak guna untuk nampak premium Kau bukan beli smartphone ni sebab kau nak ambil gambar cantik Bukan, tu semua bukan Kau beli ni hanya untuk gaming sahaja Sebab ini adalah smartphone gaming Focus utama dia bukan untuk kamera Focus utama dia adalah untuk memberikan performance gaming yang terbaik Yang powerful untuk user dia So kamera dia ni memang just ok je Nak kata teruk pun tak, nak kata baik sangat pun tak Just nice, just ok Aku memang ok dengan kamera dia ni Huh, penat siap bebel Korang boleh dapatkan Black Shark 2 ni dekat Shopee Dan ianya dijual pada tanda harga jualan rasmi RM2499 untuk model 8GB RAM dan 128GB internet memori Dan RM2999 untuk model 12GB RAM dan 256GB internet memori Dia punya gamepad controller dia ni dijual secara berasingan So korang jangan expect yang mana kalau korang beli ni dapat controller ni pula eh Dia jual asing, dia tak jual sekali Alright? Jadi secara kesimpulannya Kalau korang seorang gamers yang sejati Hari-hari korang main game je Then aku sangat menyarankan untuk korang go for Black Shark 2 ni Kerana ianya menawarkan pengalaman dan performance gaming yang terbaik Tapi kalau korang bukan gamers jati Korang main game pun sekali-sekala je Then aku tak menyarankan untuk korang go for Black Shark 2 ni But kalau korang nak beli juga Haa, then korang belilah ikut suka korang lah kan Aku je sebagi tahu je pendapat aku Itu je Jadi guys, sampai di sini saja review kita untuk hari ni Macam biasa jangan lupa untuk like dan subscribe Kita berjumpa lagi di video yang seterusnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax